Halo guys, selamat datang di channel gue, TheScoozerGaming dan kali ini gue akan membahas mengenai update AetherGazer bukan hanya update yang gue bahas, tapi juga mengenai beberapa hal yang harus kalian siapkan sebelum update AetherGazer ini kita langsung aja, to the point, untuk update-nya ya guys itu bakal hadir di tanggal 10 Oktober nah, akan tetapi ini waktunya adalah UTC-7 jadi kalian prepare aja untuk size dan untuk kuota kalian kalau misalkan kalian pakai kuota dan kalau misalkan kalian lihat disini, ada 2 banner yang bakalan hadir itu adalah yang pertama adalah si Athena yang kedua adalah si Oceanus jadi bagi kalian yang mau gaca mereka salah satunya itu silahkan aja kumpulin resource nah oke, nah terus bukan itu aja nanti bakalan kebuka untuk story baru ya mystery preview grand centenary ceremony nah ini adalah bannernya oke, nah gue gak tau nanti untuk story-nya seperti apa yang jelas gue udah tampangin kayak begini lah ya untuk bannernya nah bukannya itu aja nah ini harusnya untuk fitur-fitur ini akan ada nantinya di tanggal 10 Oktober juga yang dimana kalian lihat sendiri ya ada Sigil Force oke, terus ada lagi yang namanya Warp Skill dan satu lagi itu adalah Sigil Max Level ya ini sebenarnya banyak ya yang mau gue utarakan cuma kita ke bagian yang penting dulu yaitu mempersiapkan ini semua oke, nah nah jadi kita langsung masuk ke in-game aja temen-temen ya nah ini gue udah masuk ke in-game-nya kalian lihat nah persiapan yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memilih setidaknya 2 DPS ya untuk proses upgrade nantinya ya kalau update-nya ini bener-bener ada di update nanti ya nah untuk DPS itu cukup 2 kalau misal 1 pun gak apa-apa yang penting kalian ada DPS yang bisa kalian andalkan nanti untuk konten-konten berikutnya nah untuk yang gue kasih contoh aja ya gue ada 2 DPS yang udah gue siapin yang satu udah full yang satu masih setengah-setengah nah ini ada si Hades ya kalau si Hades ini udah jadi dari segi start-nya kalian bisa lihat ya ya untuk attack-nya udah 5400 attack-nya udah 39 ya gak perlu tinggi-tinggi sih si Hades karena gue udah jelaskan ya dia tuh bisa nge-buff crit sama critical damage nah yang gue ambil itu yang gue inca itu sebenernya critical damage-nya daripada crit rate-nya ya karena crit rate-nya itu sebenernya bisa di-boost ya dari skill-skillnya Hades ada 3 skill totalnya dan itu udah gue buat di video gue sebelum-sebelumnya silahkan di-check aja nah habis itu jangan lupa ya untuk si Gil nah untuk si Gil kalau misalnya kalian menggunakan DPS utama kalian kalau bisa nih start-nya bagus ya oke kalau misalnya start-nya masih kacak-kacakan gimana gak apa-apa ya gak apa-apa oke yang penting minimal banget itu kalian kalau bisa ya itu full reconstruct ya nih reconstruct ini bagi temen-temen yang gak tau yang udah ada begini ya kepalanya oke dan kalau misalkan reconstruct-nya udah hilang jadi full ya nah yang ini gue belum jadi yang ini nih ya nah ini butuh reconstruct oke jadi kalian sekarang farming-farming aja item ini dan kalau misalnya kalian masih bingung bang farming dimana kebetulan sekarang ini ya ketika video di-upload ada event yang namanya shadow under apalah nih namanya ya convaller ya nah kalian bisa cek nih disini collection appearing nah nih nih kalian kumpul aja nih reconstruct-nya ya sebanyak-banyaknya oke itu masalahnya mahal karena untuk jadiin full reconstruct-nya itu kalian butuh 20 ya 20 biji itu untuk satu sigil mumpung ada ini ya mumpung ada kalian farming aja cuy sampai gue perbanin si ini nih ya si kaget suci ini nih outfit-nya ya kalian kumpulin material disini oke jadi kurang lebih seperti itu ya ada jalur biasa cuman ini kan ada kayak ini ya ini kayak si hazard zone nih nah ini oke kalau kalian ke watcher shop-nya nah ini ini jalur biasa cuman mumpung ada event kalian farming disitu nah terus yang kedua itu adalah perlu farming beberapa item ya guys ya jadi kalau misalnya kalian lihat nanti nah ini gue pelajarin ini mengenai sistem max level ya untuk max level ya itu saatnya agak susah waktu itu udah jelaskan ya jadi adalah untuk max level ini kalau misalnya kalian lihat di sigil ya kan itu ada sebentar yang belum jadi yang mana kalian kayak butuh item ya item itu kayak gini nih aku lupa nama itemnya gue ada di warehouse nih kalian kumpulin yang ini ekstrak ekstrak begini oke split ekstrak oke ini kalian kumpulin aja ya dari event tadi yang gue sebutkan juga bisa itu ada oke kenapa karena nantinya ya harusnya nih ini split ekstraknya nih ada warna kuning harusnya ya tolong dikoreksi kalau gue salah nah dan itu lumayan buat maksimalin level sigil kalian ke 60 ya kalau habis seperti itu nah bukan itu aja ini kalian juga harus farming item yang ini ya transcendence crystal ini tujuannya apa untuk force sigil kalian nanti ada sistem force oke yang dimana salah satu material itu kalian pake ini ya transcendence crystal ini kalian farming aja kalian bisa lihat di resource di resource ya nih ya orang yang bahasa bangsa urban dream ini kalian pokoknya farming farming aja ya oke terus gue cek dulu ya apakah di event ada untuk item seperti itu oh gak ada ya oke oke ya pokoknya kalian farming farming ya ya sebenarnya ada jalur yang berbayar cuma gue gak terlalu saranin nih ya transcendence crystal ini bebek ya kalau ini barang emang bener-bener langka sih kalau ada event ya kalian ambil aja yang ini oke jalurnya seperti itu tadi ya komander event ya dari yang tadi itu ya kurang lebih seperti itu ya guys ya untuk informasi kali ini ya kalau misalnya untuk mode-mode ya pasti bakal menyusuh ya apalagi yang sistemnya warp ya nah itu tuh kalau bahan warp itu udah masuk ke kayak sepacam apa ya instance baru lah ya hazard yang baru lah hazard yang baru ya hazard yang baru oke semoga bermanfaat ya guys ya gitu aja dan apabila teman-teman punya koreksian punya pertanyaan atau punya masukan boleh silahkan ya boleh tunggu di kolom komentar oke dan silahkan di like bagi kalian yang suka dan jangan lupa untuk di subscribe ya gitu aja see you next video semoga bermanfaat bye sub indo sub indo Terima kasih telah menonton!